Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Siapa Kita ajalah Sepasang sepatu Saya bukan tulus Itu mah tulus Ini mah gak tulus Ini mah gak tulus Ini saya kurusannya gimana ini Udah gak usah Ini dibantuin Ketempat lain aja Ketempat lain Oh begitu Ya Nanti ketemu Ketemu Senin Senin Ya Ya Tidak Baik Katanya sempat sakit ya sebelum pernikahan? Aku ya Kenapa? Sakit apa? Karena kan aku sih ngerjain sendiri Maksudnya kita pakai WO Cuma WO-nya di hari H aja gitu Jadi pengen tahu sendiri Pengen ngurus sendiri gitu Terus sampai akhirnya terlalu mikirin Terus pengen detail apa yang kurang Takut ada yang kurang gitu Sampai stress banget Terus kayak batuk Kayak gak sembuh-sembuh Udah hampir sebulan Sampai kayak dada kanannya sesek kan Akhirnya kayak Itu karena stress Jadi yaudah Akhirnya kok gak mau mikirin lagi Ya udah Pengennya perfect Malah stress sendiri Akhirnya malah stress sendiri Dia juga yang gue buat Padahal gampang kalau stress Stress opatnya iman dan takwa Nanti kita tunggu cerita ini dulu Tapi emang begitu Kalau mau menikah tuh Biasanya suka ada hal-hal Terlalu excited sih Cuma jadi stress Tapi sebetulnya kalau dijalankan dengan ikhlas Semuanya lancar Tapi ini ada berita bener gak Ketika pas akan Kamu menghilang Iya tuh ready Siapa yang menghilang Ready Napalin dulu ya Kabur Enggak sih Juga sih Sebetulnya karena Satu hari sebelum menikah itu Malamnya itu kebetulan Teman-teman pada datang ke rumah Biasalah ngobrol-ngobrol Cerita-cerita Kan terakhir masa lajang tuh Oh bilangnya Apa namanya Apa party Bachelor party Bachelor party Bilangnya gitu kan Tapi kita ngobrol-ngobrol Sampai pagi gitu Itu akhirnya sampai sana Kan kita harus di hotel Itu pagi ya Begadang Sampai jam 9 Kita begadang Baru tidur Mungkin jam sekitar Sekitar jam Sengah 5 Padahal gak boleh begadang loh Kalau gak ada artinya Itu Bang Roma itu Iya Akhirnya ketiduran Akhirnya yaudah Akhirnya pas sampai sana Terus ngeliat di Apa namanya Di kamarnya dia Masih di make up Segala macem Terus Gue dituruh dimana Gue bilang kayak gitu Udah lah Akhirnya pesen kamar sendiri Gue tidur sendiri Tapi dia gak bilang Dia gak bilang Gue gak bilang Ama dia Terus akhirnya Dicarain sama tim WO Dan gue gak denger Handphone sama sekali Soalnya dia Nyampe hotel itu Jam 10 Dan aku masih make up kan Terus dia bilang Dia ngantuk banget Yaudah aku bilang Istirahat aja dulu Karena udah ada kamarnya dia juga kan Terus Dia bilang Enggak deh Kayaknya aku capek Pengen pijet aja Oh yaudah Karena ada spa aku Bilang yaudah Kamu pijet aja dulu Aku juga masih lama Make upnya Tiba-tiba Udah jam 1 WO-nya nyariin Kak dia Kak Reddy dimana ya Di kamarnya kok gak ada Dia bilang Terus aku ketawa Karena dia udah izin sama aku Aku mau pijet kan Aku bilang Oh dia lagi di spa Pas di spa Ternyata gak ada juga Jadi udah pada panik Di kamar gak ada Di tempat spanya juga gak ada Tau-taunya pas aku telpon Dia ngangkat Dia buka kamar baru lagi Kogulunya tuh gimana Aduh gak jadi ngabir Ini Kayaknya dia grogi sih Grogi Jadi kayak Ini sendiri kali Gak grogi sebetulnya Cuman ngantuk aja kita Tapi ijab kogul apal dong Boro-boro Kagak Dua kali gue Dua kali ulang Karena kan disuruhnya sama si penghulunya tuh Red udah lu baca aja Gak usah songong deh Baca aja Cuman kan gini Kita namanya ijab kabul Kita tuh kan Pengennya hafal Pengennya hafal Sakral Pengen gue berpikiran Yaudah kenapa kita gak hafalin aja Biasa di sinetron juga kok Eh taunya Salah gue Keselimpet Nah itulah namanya juga Manusia Manusia tuh udah direncana juga Kalau udah lupa yaudah Kita lupa aja Lupa aja Tapi udah sekarang kan udah Sah alhamdulillah Sah kan alhamdulillah Teruk tangan Saya terima nikahnya ya Saya terima nikahnya Dengan seperangkat alat berat Kasian pengantin yang bawa baja Katanya harus nafas tuh Kalau mengucapin Satu nafas Satu nafas Tuh gue juga dulu Sama bini gue senapas Langsung pingsan gue Gak biasa Gue yang bingung tuh Kalau Aji Segagap gimana ya Saya Saya Lama Cie kangen Aduh Oke ini untuk Orang ngomong Aji Segagap kangen Untuk semuanya nih Ada perubahan gak ketika Kalian saling Masing-masing lajang Sekarang udah Menjadi suami istri Ada gak Kerasa gak pas begitu Menikah Apa sih Kalau kita Perubahannya paling Kan Kalau aku itu kan Sembarangan Kalau naro baju Abis syuting Biasanya pulang ke rumah Taruh sembarangan Karena nanti besok Ada yang beresin Asisten Nah kalau sekarang gak bisa Karena si Adis ini Orangnya bersih banget Dan teliti banget Bahkan kalau mau naik Ke atas kasur aja Harus cuci kaki dulu Walaupun kita Sebenernya Semua orang Semua orang Tapi aku bukan orang Karena tadi Kalau mau tidur Cuci laundry Itu Cuci kaki Emang begitu Karena aku cuek Karena aku tuh orangnya cuek Kok beda ya Amau gue ya Gue pulang Eh apa Kamu cuci kawan mandi Gitu Oh itu bagus Yang berubahnya berarti itu Iya paling berubahnya Dari Sikap aja Jadi harus lebih Memahami bahwa sekarang Tinggal di rumah tuh Berdua gak sendiri lagi Kalau gue dulu Jaman pacaran tuh Kalau misalkan Nginep di rumah Bini gue Itu tidur di luar kan Di luar Nah terus begitu Dan nikah Di sofa Ada perubahan tuh namanya lah Kalau Riana Ada gak perubahannya Apa Perubahannya Jadi Jadi makin Tau lah Kebiasaan masing-masing Makin tau apanya Kebiasaannya Maksudnya kayak Dia anaknya Sifat ya Kebiasaan Kebiasaan dia kayak Gue kan kalau misalnya Bangun tidur tuh Biasanya ngopi lah Ngopi terus Biasanya bikin sendiri Dibikin ini hal ini Itu yang berbeda ya Itu nikmat banget Iya itu salah satu Perubahannya sih Biasanya gak pernah Boro-boro ngurusin orang Kayaknya Maksudnya ngurusin diri sendiri aja Maksudnya masih Masih belum bisa Mungkin kayak Biasanya gitu kan Kalau misalnya syuting Apa segala macam Semuanya udah siap gitu Sekarang Sudah gak bisa Mau syuting Oh udah punya suami ya Harus ada izin dari suami Iya Terus kayak Nyiapin dia sarapan Apa segala macam gitu Nah ini nih Ini penting ya Kalian berdua nih Untuk perempuan Ketika kalian dulu Dengan sekarang kan Udah terikat Menjadi suami istri Kalau kalian ingin Melakukan sesuatu Terus tidak diizinkan Sama suami Apa yang kalian lakukan Apa menurut Atau tidak Merayu Merayu Setuju Merayu Iya dong Sampai mau Sampai mau Soalnya gila gampang Dirayu kok Oh murah 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 Gampangan lah Soalnya merayunya kan Enggak sembarangan Dia jurus-jurusnya Jago Merayunya Oh ada trip up Dituntut Kalau Riana Iya ngerayu juga sih Cuma Kalau dia malah Susah banget dirayu Biasanya karena Karena dia orangnya Tegas Jadi kalau misalnya Kayak udah A, A, B, B Jadi ngerayunya Agak susah Istri harus nurut Istri saya juga begitu Oh ya Saya mau kepas Iya Mak Ini kembali Ini kembali Ini kembali Mak Mak Ini tadi Iya Sampai Ini Dua kali Ini saya hafal ya Siapa? Itu suaminya Riana Iya siapa? Ready Itu mah suka disebut-sebut sama wasit UFC Are you ready? Are you ready? Beda lagi Itu mah beda lagi Kamu siap? Kamu siap Gitu Saya pikir nanyain Kamu ready? Kamu ready? Ini sering ditanyain sama wasit UFC Mamang kelihatan sumeringa Kayak lagi sedih Senang banget deh Ini saya Nemu buku resep Warisan orang tua Di basement bawah tanah Basement bawah tanah Yang bawah tanah Yang dalam banget itu Iya Jeruk pisang ini Warisan apa ini? Ini Ada Emang lo punya Di bulan tanah bawah tanah? Tidak ada Ada Basement kan kebawah Di bawah kan helikopter semua Wey Gue kebawah ya Gue liat helicak Kemarin bawah Ini ada minuman Yang saya pikir Ini warisan Orang tua nih Ini tuh Minuman itu Kan Kamu tau kan Enek moyang kita Seorang penale Penale Ini Saya yakin Minuman ini Bakalan bikin kita kaya Coba minuman apa itu? Andai Aku jadi orang kaya Saya mau beli cilok Sakiloknya Bawa kurupuk Tujuh truk Minum susu Delapan liter Setiap hari Andai Aku jadi orang kaya Pokoknya saya Nanti bakalan jalan-jalan ya Terus keluar nagreng Ada garukut Ya saya keluar nagreng dulu Baru keluar negeri Naik helikopter Bagus sekali itu Andai Aku jadi orang kaya Saya emang bakalan jadi pengangguran Pokoknya emang berat bisa nih Duit emang tinggal hambur-hambur aja Anda mau? Anda mau? Anda mau? Saya udah Ini kan berandai anjai Kan belum tentu Dapet nganya Lagian warisan Macam apa Ini 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 ramuan rahasia Tapi sebenernya saya gak mau Ngomong-ngomong ke orang lain Jadi disini ditulis Itu bahasa Jolang itu Ini buat minuman Ada daun salam Ada daun salam Terus ada Mamang lo sehat ya? Gue sih setengah setengah Akhirnya tuh Jake Jake Amagula Tuh Ya Gula Siapain mang? Udah cukup Campur Jadi minuman Rasanya? Gak tau Mak Membuat ramuan atau racikan seperti ini Tidak sembarangan Itu perlu penelitian yang jelas Kalau orang keracunan gara-gara minum ini Bagaimana? Waduh saya terdak pak Lah iya itu makanya Gak bisa sembarangan Mamang kalau mau warisan yang bener saya punya Ah Mamang ikut Andre Kamu ikut dulu Oh iya ikut saya Kamu tuh gak bilang bener Kamu punya warisan ya Ini Ada warisan Itu buku bukan warisan Warisan yang betul itu adalah ini Warisan Nusantara Ini namanya Freshway Ice Ginger Freshway Ice Ginger Itu Boleh saya coba Coba Ini dingin tapi setelah kesini Anget-anget ya Tak ampun Ginger tuh jahe ya Emang jahe Bisa Inggris tuh Gimana jahenya kerasa kan? Enak banget ya Pasti kerasa orang jahe dalamnya juga Ini diminum dingin-dingin Ini enak juga ya Pasti anget kesininya Iya Wah Itu kan pakai jahe ramuan begitu Belum tentu Iya ini kalau udah jadi kayak gini Kenapa saya harus bikin-bikin ya Oh iya udah bawa ini aja Wah ini aja Bawa aja semua Memang-memang begitu dari dulu Pan Ini kalau ngumpulin kayak gini Kamu bisa menambah kehangatan keluarga Nah itu Wah enak Mau dong Mau dong Kan biar dapet juga Jadi dapet nih Biasanya kalau yang gak pegang gak dapet Iya Enak loh Coba diminum bagu Awas Gimana rasanya? Enak ya Dingin tapi disini anget Namanya ini warisan Nusantara Ice Ginger Udah bawa itu-itu bahaya tuh Ini gak jadi ya Ya gak jadi orang situ yang Ini gak boleh itu Padahal biayanya lumayan le Buat beli ini 2 juta sengah Saya mendingan berantem mahulak Daripada gantiin duit Bawasan Kamu mau gantiin Ini saya maaf ya Saya maaf ya Maklum lah orang sibuk Oke sebelum kita ngobrol-ngobrol Saya mau kasih tau dulu Untuk kalian yang mau ikutan Kuis interaktif Bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini Di televisi anda terlihat Tapi disini tidak terlihat Ya Pakai dijelasin kan Biar semua tau Oh iya Demokrasi Betul Oke Sudah paham semuanya? Sudah Sudah paham Kalau begitu silahkan Anda melepon nanti Karena kalau anda melepon dan menjawab Dengan benar Anda akan mendapatkan hadiah 250 ribu rupiah Dipotong pajak dari Ini Talk Show Jangan pergi kemana-mana Kita akan kembali Oh iya Ya Terima kasih telah menonton